Iblis sungai Telaga Jilid 39. Oh, si cu, mengapakah si cu begini berkukuh katanya kemudian? Soal asmara pria dan wanita, perubahannya banyak sekali, setiap waktu bisa didapatkan. Di detik ini mereka berselisih, di lain detik mereka akur pula malah lebih akrab dari yang sudah-sudah. Tin Lap lihat baiklah urusan ini diserahkan kepada si cu yang mengurusnya sendiri, hektometer, pendeta tua berkata Teng Tian dingin. Soal jodoh adikku ini ada soal yang lain sifatnya. Perlu aku campur tahu guna membereskannya maaf, si cu kata si pendeta. Tin Lap adalah kaum beragama, harap si cu maklum yang dalam urusan asmara itu, tak dapat tin lap bicara banyak mendadak darahnya Teng Tian meluap. Kelihatannya, tak dapat tidak, aku si tua mesti menerjang masuk teriaknya. Kedua matanya gong cu di pentang lebar, janggutnya yang panjang pun bergerak bangun. Maaf, si cu katanya, tin lap mesti menghormati tugas kami karena itu tidak dapat tin lap mengijankan si cu berbuat semau-maunya di sini. Tepat di saat kedua jago itu hendak bertempur, di jalanan Cheng Song Tu itu tampak sesosok tubuh kecil ramping berlari-lari mendatangi, lekas sekali orang itu sudah tiba. Maka terlihat nyata di alah Tan Hong dari Hak Keng Tu. Dia lantas berdiri dan mengawasi semua orang terutama Gow Tu dan Teng Tian. Sia Wan Goat mengenali Nona itu, dia menghampiri. Kakak Tan Hong, kau telah bertempur dengan kakak Hiong atau tidak tanyanya? Nona Tan menggeleng kepala. Selama dua bulan ini aku terus mencari dia dengan sia-sia, sahutnya. Kakak, apakah kakak sudah lupa Wan Goat? Tanya. Bukankah pada bulan yang baru lalu kau bersama dia telah pergi ke gubuk ke tempat menyepi dari kakak seperguruanmu ditanya begitu? Tan Hong dapat menerka duduknya pertanyaan itu, maka mendadak saja ia tertawa. Orang bicara diri et Hiong palsu. Kakak mau mencari dia itu tanyanya. Kalau begitu, buat apa kakak datang mencari ke siau linsia ini mukanya Wan Goat menjadi merah, tetapi ia toh kata pelan, kemudian setelah itu aku pun telah menemui kakak Hiong di rumah penginapan di kecamatan Kuiateng. Selama satu malam kami telah beromong-omong. Oh, begitu, kata Tan Hong, perlahan. Di dalam hati, ia menerka nerka Rit Hiong atau Hang Kun yang Wan Goat ketemui di Kuiateng itu. Malam itu kakak Hiong telah mengatakan, kata pula Wan Goat, kembali mukanya merah saking likatnya, dia, Tan Hong melirik nona itu. Ia menerka orang salah paham. Tapi ia tertawa dan berkata, pastilah malam itu kakak merasai kenikmatan pula, Cis, Wan Goat meludah. Ah, kakak, kau masih dapat mengwadiah aku. Kau tahu aku sekarang lagi sangat penasaran, aku seperti mau mati saja, nona siau lantas menangis sesegukan, air matanya meleleh keluar. Tan Hong menghampiri, ia menepuk bahu orang. Ah, anak tolol, katanya. Kakak bergurau saja. Kenapa kau begini bersusah hati? Ia pun menggunakan saput tangannya membantu menepas air mati nona itu. Aku cuma main-main, siau Wan Goat mau percaya bahwa ia telah digudia. Kau tahu kakak, apakah katanya kakak Hiong malam itu kata ia. Tan Hong mengawasi. Kakak Hiong bicara banyak, kata pula Wan Goat yang terus memberitahukan pembicaraan itu, lebih benar pembicaraannya Yit Hiong dengan Teng Tian. Tan Hong segera berpikir, kalau begitu, dia bukanlah Tion Yit Hiong palsu titik. Maka lantas ia berkata, habis itu kakak Hiongmu itu lantas pergi, bukan tapi kakak Hiong gusar sekali karena aku terlalu melit, Wan Goat berkata. Dia mencabut pedangnya dan membacok ujung meja. Kata kakak Hiong bahwa dia tak nanti sembarang menyanyiakan orang, bahwa dalam urusan jodoh kita harus menikah dengan sah dan terang. Kata dia pula, kalau sampai terjadi demikian, lebih dahulu dia harus bicara dengan kedua kakak Pek, Giok Peng dan Ciok Yaungin. Akhirnya dia kata, urusan kami itu harus dicari tahu dahulu sampai jelas, sebab dia menyangkal perhubungan di antara kami berdua, mendengar sampai di situ, Keng Teng Tian campur bicara. Kami tengah menyusul dia sampai di jalan umum di luar kecamatan Kuyeteng, katanya. Di situ si bocah si Tio Men Gila, selalunya dah menyangkal, dia pun kurang ajar. Dia berani melawan aku si orang tua. Seagi bertempur, dia mengangkat kaki dan kabur mendengar keterangannya Teng Tian itu, Tan Hang bingung juga. Pemuda itu Rit Hiong atau Hang Kun. Wan Guat mengawasi kakak seperguruannya lalu dia menangis pula. Kata dia, justru buat urusanku ini, kami datang menyusul kakak Hiong ke Siau Lim Sia ini. Di luar dugaan, kami telah bertempur dengan para Taisu itu, berkata demikian, si Nona menunjuk ke arah Gowntu sekalian, atau mendadak ia melengak. Di situ tak ada seorang pun pendeta. Mereka telah pergi secara diam-diam setelah sebentaran mereka mendengari pembicaraannya kedua Nona itu. Tan Hang pun melengak tetapi dia lantas berkata, kakak berdua, kalian tunggu. Nanti aku pergi ke Siau Lim Sia untuk meminta keterangan lantas Sia lari ke arah kuil. Siau Wan Guat lompat untuk menahan. Kakak tanyanya. Kakak hendak menanyakan bagaimana Tan Hang berdiam sejenak. Aku hendak menanyakan kakak Kya Win dan Giyok Peng berdua sudah kembali atau belum. sahabnya, mereka itu menjanjikan aku datang kemari, begitu berkata, Nona tan lari pula. Wan Guat melongong. Kang Teng Tian lompat kepada adiknya itu yang ia tarik bahunya. Tio Yit Hiong belum pulang ke Siong San katanya. Mari kita pergi sekarang Teng Tian percaya keterangannya Gowntu, maka ia tidak mau menarik panjang urusan pertempurannya barusan. Wan Guat bersangsi. Aku hendak menantikan kembalinya kakak Tan Hang, katanya. Aku akan mendengar apa katanya, Teng Tian berpikir keras hingga wajahnya menjadi suaram. Budak Tan Hang dan Hek Peng tu datang ke Siong San, katanya. Bukankah dia pun hendak mencari Tio Yit Hiong mungkin benar, mungkin bukan, kata Wan Guat yang pikirannya kacau. Kenapa begitu Seng kakak tanya heran? Kakak ini melengak. Memang kakak Tan Hang lagi mencari kakak Hiong, menjawab si adik seperguruan. Tetapi datangnya ke Siong San ini guna mencari kakak Hiong, Teng Tian tertawa. Tidak mungkin budak setan itu merepotkan dirinya sendiri katanya. Mungkin dia pun mencintai bocah Sityo Yit Hiong berdiam, hatinya memukul. Kakak itu mungkin benar. Kalau benar, tambah lagi satu soal baginya. Ia mulai merasa cemburu. Kedua kakak beradik itu berdiri setian lama dengan masing-masing berdiam saja. Wan Guat tunduk. Sekian lama itu tak nampak Tan Hang kembali. HMM bersuara Teng Tian. Keledia-keledia gundul itu mencegah kita, mencegah kita mendatangi kuilnya, sebaliknya mereka menerima kedatangannya Tan Hang. Bagaimana itu titik? Bukankah itu disebabkan mereka sengaja hendak mempersulit kita? HMM, apakah begitu perbuatannya orang-orang suci Wan Guat mengangkat kepalanya, memandang kakaknya itu? Si kakak masih lagi uring-uringan, maka juga dia merasa demikian terhadap pendeta-pendeta dari Siaulim Sie. Ia pun lihat wajah muram dari kakaknya itu, yang terang sedang sakit hati. Sudah kakak, jangan kakak sesalkan mereka, kata ia menghibur. Mereka itu mempunyai aturannya sendiri yang harus ditakatinya, tetapi setiap kuil adalah tempat umum, tempat terbuka kata Teng Tian masih mendongkol. Mestinya setiap kuil terbuka pintunya buat orang-orang dari empat penjuru dunia. Kenapa aneh tingkahnya sekalian keledia gundul dari Siaulim Sie ini? Bukankah terang-terang mereka jahil dan mau men gila terhadap kitawan Guat bingung, ia khawatir kakak ini gusar dan nanti menyerbu Siaulim Sie. Itulah berbahaya dan makin mempersulit juga usahanya mencari si kakak Hiong. Kakak, mari kita tunggu sebentar lagi, katanya kemudian. Kita tunggu kembalinya kakak Tan Hong. Nanti kita ketahui pasti kakak Hiong ada di dalam kuil atau tidak, Teng Tian sangat menyayangi adiknya itu. Ia berkasihan sekali maka dia menungkuli hatinya, menahan sabar. Lewat pula sekian lama, Tan Hong tetap belum muncul. Teng Tian mengangkat kepalanya melihat langit. Ia mendapat kenyataan Seng Maghrib telah tiba. Di pohon-pohon suara burung sudah mulai terdengar. Hektometer katanya, seraya tangannya menjamret lengan adiknya. Mari Wan Guat lagi berdiam, ia terkejut, tetapi ia toh turut ditarik kakaknya itu. Keng Teng Tian mengajak saudaranya itu ke kuil Siau Linsie karena mereka berlari tidak lama sampailah mereka di depan pintu dari Hauh Inrarja bagian bawah dari Siau Linsie. Justru mereka sampai lantas mereka mendengar berisiknya senjata-senjata beradu bercampur dengan suara bentakan hingga meoka menjadi haran. Sebaliknya di bagian luar itu suasana sangat sungi, satu orang pun tak nampak. Tanpa membuka mulut, Teng Tian menuntun adiknya memasuki pintu gerbang kuil yang tak tertutup dan tak terkunci. Mereka berlari-lari. Mereka lari dari bagian dalam sampai di pendopo dalam kependopo wirtutian. Masih mereka maju terus hingga melintasi sederet kamar yang pasti adalah kamarnya para pendeta. Sekarang mereka berada di lorong yang menjadi halaman muka dari tol atian pendopo utama. Adalah di sini kedua sisi halaman terlihat banyak sekali pendeta berbaris. Semua bersenjatakan golok kayo dan tongkat panjang siantung. Mereka itu tengah menyaksikan dua orang yang tengah bertempur di tengah-tengah halaman. Kecuali suara berisik senjata, sekarang keadaannya sunyi sekali. Walaupun demikian kedatangannya Teng Tian berdua ada juga yang melihatnya. Empat orang pendeta segera muncul untuk menghadang. Wan Goat sementara itu sedang melihat tegas siapa yang lagi bertempur itu. Tan Hang dengan seorang pendeta tua. Tanpa merasa, ia berseru. Kakak Tan Hang seorang pendeta yang menghadang menegur. Si Chu berdua kenapa si Chu masih tidak mau turun gunung? Si Chu mau apakah Kang Teng Tian habis sabar, mendadak dan menyerang dengan pukulan Bu Eng Sin Kun atas mana keempat pendeta itu menjerit tertahan, tubuhnya terhuyung-huyung lalu terus roboh terguling. Semua pendeta di kiri dan kanan menjadi kaget, mereka menjadi gusar lantas mereka maju mengurung. Beberapa pendeta lainnya lekas-lekas membantu keempat kawannya yang roboh itu yang terus dibawa menyingkir. Kang Teng Tian tidak takut, dia menghadapi sekalian pendeta itu. Para Suhau, apakah kalian hendak mencoba merasai Bu Eng Sin Kun tanyanya? Belum berhenti suaranya si Jagotua, seorang pendeta usia 50 lebih maju menghadapinya untuk segera menanyai, tanpa sebab Si Chu lancang datang kemari dan melukai orang, sebenarnya Si Chu orang tangguh dari mana? Harap Si Chu menjelaskan dahulu supaya aku si pendeta kecil dapat melayanimu kedudukan apa kau punyai maka kau mau bicara dengan Ku Teng Tian membalas. Mana pimpinanmu? Aku hendak bicara dengannya. Ketika itu pendeta yang menempur Tan Hang I ala Gou Chu Taisu, telah menangkis San Ho Pang dari Nona dan terus dia mencelat memisahkan diri untuk menghampiri Teng Tian. Setelah mengawasi Teng Tian berduawan Goat, dia memberi hormat dan berkata, Lolap Gou Chu adalah ketua dari Kuil Hawi dari Siauling Sie. Kang Si Chu ada apakah pengajaran Si Chu Kang Teng Tian mengawasi pendeta tua itu, sendirinya ia menjadi kagum dan menaruh hormat. Si pendeta sangat tenang, sikapnya sabar dan menghormat. Orang pun berwajah welas asih. Toa Hwasyo, buat apa Toa Hwasyo masih menanyakan lagi sahutnya dengan balik bertanya. Bukankah tadi di luar telah aku menjelaskannya dengan sebenar-benarnya Si Chu Tiong Yit Hiong belum kembali ke kuil kami ini, sahut Gou Chu dengan sabar, maka itu aku mohon Kang Si Chu mempercayai perkataanku ini. Lolap harap sudi apalah Si Chu lekas turun gunung, Teng Tian memperdengarkan suara dingin. Kata dia, pintu Buddha terbentang lebar terbuka untuk umum. Karena itu bagaimana kalau aku Si Orang Si Kang masuk ke dalam untuk memeriksanya arisnya si pendeta terbangun? Maaf, Si Chu, katanya. Maaf yang lolat tidak berani sembarang melanggar aturan kami sendiri hanya untuk menerima tamu-tamu agung hektometer. Hektometer Teng Tian kembali memperdengarkan suara dinginnya. Aku Si Orang Si Kang ingin bertemu dengan Tio. Yit Hiong si bocah tetapi Taisu berkokoh mencegahnya, apakah dengan begitu Taisu menghendaki aku terpaksa menggunakan kekerasan Gou Chu Taisu melengak. Orang tak sabaran sekali. Kang Si Chu, kau telah menjadi sangat bergusar katanya. Kang Si Chu, sebenarnya buat urusan apakah kau mencari Tio Si Chu? Maka lolat menanya melip padamu, aku yang rendah datang mencari Tio Yit Hiong buat mengurus urusan jodoh yang ruwet di antara dia dan adik seperguruanku ini, sahut Teng Tian. Terpaksa dia harus memberikan keterangannya. Aku mesti bertemu sendiri dengan Nyaguan. Dia mengasihkan keputusannya ketika itu Tan Hang yang ditinggalkan Gou Chu, datang menghampiri. Dia telah menyimpan senjatanya dan tindakannya tenang. Terus dia berkata, Bapak Pendeta mengatakan adik Hiong belum kembali, itulah mungkin benar, akan tetapi kedua kakak Hiong dan Giyok Peng yang telah menjanjikan datang kemari, benar-benarkah mereka tidak ada di atas gunung? Inilah sulit buat orang mempercayainya Gou Chu memuji Seng Buddha. Tio Si Chu serta keluarganya itu benar-benar belum kembali kemari kata dia sungguh-sungguh. Lola belum pernah omong Dusta Sia Weng Goat lantas campur bicara. Dia mencari Et Hiong, dia memikiri anak muda itu tetapi dia pun tak menghendaki kakak seperguruannya yang asaran itu bentrok dengan Sia Weng Siye. Maka dia berkata, Baiklah, kalau Tua Hwesio melarang kami memasuki kuilmu untuk memeriksa, tetapi, sekarang aku minta dapatkah kami pergi ke kamarnya kakak Hiong itu, buat melihat sebentar saja Gou Chu bersangsi. Itulah, katanya, tetapi segera dia di selatan Hong, yang berkata sambil tertawa, Apakah benar-benar Taisu, aturan kuil kalian ini tak dapat memberi keleluasaan kepada umum Gou Chu mengasih lihat sikap sungguh-sungguh hingga tampangnya menjadi keren. Si Chu, gaulah seorang wanita muda sekali tetapi kenapa kau bicara begini lancang tegurnya? Ada sebabnya kenapa kami tidak dapat kami menerima kalian memasuki kuil kami ini? Ia terus menoleh pada sekalian murid Sia Weng Siye yang lagi mengurung itu, ia menghibaskan tangannya, memberi tanda supaya mereka itu mundur. Setelah itu ia menambahkan, baiklah dengan bersedia nanti ditegur kakakku yang menjadi ketua kami, suka aku membiarkan Sia Chu semua ke kamar suci di belakang puncak gunung kami ini, ke tempat yang diperuntukkan Tio Sia Chu supaya Sia Chu puas dan tak lagi mengatakan lolap mendusta. Nah, silahkan menutup kata-katanya itu yang merupakan undangan, si pendekta merapatkan kedua tangannya selaku tanda hormat. Setelah itu dia mendahului bertindak maju guna memimpin ketiga tamu-tamunya itu. Dengan memperdengarkan suara dingin, Kang Teng Tian mengikuti berjalan bersama Sia Wan Goat dan Tan Hang mengintil di belakang mereka. Mereka berjalan di jalan Cheng Song Tu itu dengan tenang dan tanpa bicara. Jarak hau ikuil bagian bawah dari Sia Lim Sia dengan Cheng Tian pendopo utama, ada tiga atau empat li jauhnya. Selama itu, mereka merasai silian angin antara dahan-dahan dan daun-daun cemara, siong, sedangkan suasana maghrib makin nyata. Tepat ketika rombongan ini mendekat Cheng Tian, Sia Lim Sia Pusat, maka dari arah kudil itu tampak tiga orang berlari-lari mendatangi hingga lekas juga mereka itu sudah sampai di depannya Gong Tu berempat itu. Dikatakan beremparsi pendekta tua pergi seorang diri, semua murid atau bawahannya ditinggal di Hau Ih. Dari tiga orang pendekta itu yang berjalan di muka adalah seorang pendekta tua berjubah kuning, yang tangannya memegang tongkat siantung. Selekasnya dia menghentikan tindakannya, dia melintangi tongkatnya itu sambil dia memperdengarkan suaranya yang keren, Sute Gong Tu, sungguh besarnya limu. Kenapa kau berani melanggar aturan kuil? Kenapa kau lancang mengajak orang luar memasuki daerah terlarang ini Gong Tu menjurah, memberi hormat pada orang yang menegurnya itu, wajahnya menunjukkan yang ia juri sekali. Chiang Bun Su Heng maaf, berkata iya. Beberapa si Chu datang kemari mereka memaksa hendak menemui si Chu Tio Yit Hiong. Telah si Yaw Te memberikan keterangan bahwa Tio Si Chu belum kembali, mereka tidak mau mengerti, mereka mendesak dan memaksa juga. Karena itu buat menghindari pertempuran yang tak dikehendaki, si Yaw Te terpaksa memimpin mereka datang kemari guna melihat tempatnya Tio Si Chu. Demikianlah maka si Yaw Te telah terpaksa berani melanggar aturan kuil kita. Buat itu, si Yaw Te bersedia menerima hukuman, sepasang alisnya pendeta berjubah kuning itu terbangun. Telah kami menerima perintah dari Chiang Bun Su Heng yang melarang siapapun mendatangi tempat terlarang berkata ia keras. Sekarang Sute, lekas kau kembali ke Hau Ih. Keadaan di sini, akan kakakmu yang urus Chiang Bun Su Heng ialah kakak seperguruan yang menjadi ketua dan si Yaw Te berarti adik kecil sebagai gantinya aku. Si Yaw Te menurut perintah berkata Gong Su Yang sambil memberi hormat, setelah mana ia membalik tubuhnya buat lari kembali ke Hau Ih. Hatinya Kang Teng Tian panas menyaksikan kejadian di depan matanya itu. Maka berulang kali ia memperdengarkan suara dingin hektometer titik. Kemudian sambil tertawa, dia kata, kiranya pendeta-pendeta agung dari si Yaw Lin Siye pandai sekali menipu orang. Baiklah, aku yang rendah, hendak aku paksa memasuki daerah terlarang dari kalian. Hendak melihat apakah aturan itu dan lantas ia bertindak maju. Tahan berseru si pendeta berjubah kuning. Tuan, apakah Tuan ialah Tochu Kang Teng Tian dari Tu Liong Tu? Kenapa Tochu mendesak begini luah? Kenapakah buat urusan yang kecil, Tochu pasti hendak merusak aturan kuil kami Teng Tian menghentikan tindakannya. Ia merasa anginnya tongkat yang dipakai menghadangnya. Pendeta itu telah lantas melintangi tongkatnya itu. Ia pun tidak senang. Biasanya Bu Eng Sin Kun ku tidak mengenali orang katanya keras. Rupa-rupanya Tai Su ingin belajar kenal dengan ilmu silatku itu. Amida Bunda pendeta tua itu memuji junjungannya. Kang Tochu tidak suka mendengar kata-kataku si pendeta tua, kau memaksa hendak melanggar daerah kami. Baiklah, lolap pangsian, ingin lolap mencoba-coba kepandayan Tochu itu begitu berhenti kata-katanya si pendeta tua, maka dua orang yang datang bersamanya, dua pendeta dari angkata kedua dengan memutar goloknya masing-masing sudah lantas memajukan diri ke sisi kanan dan kiri pendeta tua itu. Sampai itu waktu Tan Hong pun bertindak maju. Dia berkata dingin, aku Tan Hong, aku datang kemari karena aku menyambuti janji. Jadi kami bukan datang sengaja untuk kalian kaum siau limsie. Tai Su, kalau kau tetap melarang kami masuk, itulah artinya kau sudah berkeras tak bicara soal keadilan. Dengan merintangi kami, kalian pastilah telah menghina kami sebab kalian mengandalkan pengaruh kalian angsian melirik kepada nona itu. Lolap cuma menerima perintah untuk melindungi daerah terlarang kudil kami kata ia. Nona dapat menggunakan lidah nona yang tajam tetapi aku tidak menghiraukan itu. Kang Teng Tian tidak memperdulikan pembicaraan orang itu. Ia hanya menoleh kepada Tan Hong. Apakah kau tahu tempat mondoknya Tiong Yit Hiong tanyanya pada si nona? Nona itu menggeleng kepala. Aku tidak tahu, sahutnya. Si Cu Tiong Yit Hiong tidak berada di kudil kami ini berkata angsian. Aku minta si Cu sekalian jangan salah mengerti, supaya kita jangan menjadi berselisih karenanya. Kini sudah tiba jam pertama, silahkan si Cu sekalian pergi turun gunung mendengar dan menyaksikan semua itu. Kembali Sia Wan Goat menjadi bingung. Ia ingin mencari Tiong Yit Hiong tetapi ia juga tak menghendaki kakaknya bertempur melawan pihak Sia Lim Sie. Saking bingung, ia berdiam mengawasi Seng Rembulan, tetapi otaknya terus bekerja. Mendadak ia mendapat satu pikiran. Taisu katanya pada angsian. Sebagai mana Taisu pikir kalau aku sendiri yang masuk untuk menemui kakak Hiong? Angsian menjawab cepat, maaf, nona. Tak dapat aku menerima baik permintaanmu ini sampai di situ, habis sudah kesabarannya Kang Teng Tian. Aku si orang Shikang, tak sempat aku melayani kau bicara lebih jauh teriaknya. Lihat kepalanku dan ia menyerang dengan Bu Eng Sin Kun. Angsian Siang Jin bertindak ke samping buat berkelit. Ia tahu lihainya ilmu silat jago dari Chu Leong Tu itu. Tak mau ia menyampoknya. Habis itu ia putar tongkatnya dengan ilmu silat lohantung, ia hanya menutup diri. Teng Tian sedang murka, ia tidak memperdulikan segala apa. Ia menyerang dengan hebat, dengan kedua tangannya silih berganti, maka itu dapat dimengerti dasyatnya Bu Eng Sin Kun. Tetapi lohantungnya si pendeta juga mempunyai latihan puluhan tahun, dapat ia menutup dirinya dengan baik. Siang Wan Goat bingung sekali. Tak berdaya buat ia maju di samat tengah. Ia sangat menguatirkan kakaknya nanti salah tangan hingga onar menjadi hebat dan tak ada jalan untuk menghindarkannya. Tan Hang menonton dengan mulut terbuka. Dia kagum sekali menyaksikan lihainya dua orang yang lagi mengadu ilmu kepandayan itu. Kedua kawannya Ang Sian pun menonton dengan pikiran mereka tak tenang, mereka kagum berbareng berkulatir buat keselamatan pemimpin mereka itu. Ang Sian melakukan tugasnya. Pula sungguh jelek kalau Ceng Teng Tian, bajingan dari luar lautan diberi kesempatan memasuki kuil Siao Lim Sie. Apa kata orang luar kalau mengetahbinya? Pula, suasana tak mengizinkan. Harus diketahui ketika itu Siao Lim Sie tengah mengalami kedukaan. Itulah sebab ketua mereka, Pek Kat Taiso telah tiba saatnya untuk berkumpul. Mengenai hal itu belum diumumkan sampai Gong Tzu dari Hao Ih, belum mendapat tahu. Pertempuran di antara jago tua itu berlangsung terus. Mereka sama lihainya. Seratus jurus telah dilalui, mereka tetap sama tangguhnya. Masing-masing sudah menggunakan kepandainya, tiada juga hasilnya Bu Eng Sien Kun, ilmu silat tanpa bayangan tak mempan terhadap si pendeta tua. Kemudian tiba saatnya Ang Sian Sian Jin menggunakan tipu Tongka Tiam Hoa Sekoan, membuyarkan warna. Kosong. Dengan begitu ia paksa Kang Teng Tian mundur tiga tindak. Kesempatan itu ia gunakan untuk berkata, Kang Tocu, ilmu silatmu benar luar biasa lihai. Lolap sekarang menginsafinya. Tocu harap kau mengenal selatan dan lekas-lekas turun gunung. Lolap berjanji kalau nanti Tio Sicu datang kemari, akan Lolap menyampaikan kepadanya tentang minatmu ini tetapi Kang Teng Tian gusar. Aku si tua datang kemari, aku suka datang kapan saja katanya bengis. Dan aku tidak perdulikan tempat itu kadung naga atau gua harimau. Pendeta tua, apakah kau sangka dengan sebatang tongkatmu ini kau dapat menghina aku? Hektometer kata-kata itu berarti jago tua dari Tu Leong Tu tak sedih disuruh pergi karena pengaruhnya tongkat, atau dengan lain arti, Ang Sian dapat bertahan sebab dia mengandalkan tongkatnya yang lihai itu. Ang Sian Siang Jin dapat menerkah hati orang, ia menjadi tidak puas. Hingga wajahnya yang tenang menjadi suaram, alisnya pun terbangun. Ia lantas kata sungguh-sungguh, Kang Tocu, apakah ini artinya kau mau bertempur terus dengan Lolap dan kita tak akan berpisah sebelum ada kepastian siapa hidup, siapa mati Teng Tian tertawa dingin secara menghina. Aku si tua sudah biasa mengembara dan biasa melihat darah berhamburan katanya keras. Mana aku takuti hanya sebatang tongkat. Kau benar pendeta tua. Mari kita jangan berpisah sebelum kita melihat siapa mati siapa hidup. Setujukah kau? Ang Sian mengawasi senjata di tangannya, mulutnya berkelamik, otaknya bekerja. Kemudian ia menyerukan Seng Buddha untuk akhirnya berkata, kita berdua bertempur Lolap menggunakan tongkatku ini, Tocu dengan bertangan kosong. Kalau hal itu didengar dunia Kang O, rasanya kurang bagus atau mungkin orang akan mencertawakannya karena dianggap jenaka. Laginya kalau umpama kata Lolap menang, terang itulah bukan menang kegagahan. Ia lantas menancapkan tongkatnya di lantai, dalamnya dua kaki, setelah mana ia menggulung lengan bajunya. Ia berkata pula, Kang Tocu, kau tidak mau mendengar nasihatku si pendeta tua supaya kau turun gunung, tetapi Lolap pun telah menerima perintah ketuaku untuk melarang orang-orang asing lancang memasuki kuil kami. Maka itu sekarang baik kita atur begini saja. Tocu mari kita putuskan urusan kita ini dengan kepandayan kita kau benar pendeta tua, kata Teng Tian. Dan dengan sengaja dia tambahkan, silahkan Lohosyo mencabut tongkatmu ini tapi Ang Sian berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak Tocu, akan aku si pendeta tua menggunakan tangan kosong. Dengan ilmu silat Lohankun, akan aku layani Bu Eng Sien kun bagus berseru para jago tua dari Cu Leong Tu itu. Nah, kau lihatlah tanganku dan ia lantas menyerang dengan jurus silat guntur mengguratkan langit, sebelum kepalanya meluncur anginnya sudah mendahului. Tunggu dahulu berseru Ang Sian sambil ia berkelit. Aku masih ada berbicara lagi, Kang Teng Tian tertawa. Apakah itu tanyanya? Apakah itu pesan terakhir? Silahkan ucapkan Ang Sian menatap muka orang. Kalau kita tetap bertempur seperti tadi, entah itu kapan habisnya, katanya. Aku mempunyai satu jalan dengan apa urusan mudah disudahi, apa juga adanya itu, aku si tua bersedia menerimanya, kata Teng Tian cepat. Kau sebutkanlah. Hendak aku lihat, apakah jalanmu itu pendeta Ang Sian tertawa. Selagi orang tak sabaran, ia bergembira. Jangan khawatir Tocu berkata ia. Lolap menjadi muridnya Seng Buddha, tak nanti lolap mengandung maksud jahat. Aku nanti melayani Tocu selama beberapa jurus guna mencari beberapa anak tangga untuk memudahkan kita turun ke bawahnya. Sudah, jangan bicara saja jago Tocu Liong Tocu memutus. Bilanglah apa adanya itu Ang Sian melirik kepada Tan Hang semua lalu ia menghadapi pula Teng Tian untuk berkata dengan nyaring, kalau kita hanya bertempur, kita akan menemui pula jalan buntu. Maka itu aku ingin membataskan sampai hanya 30 jurus. Di dalam 30 jurus itu, asal Tocu dapat mengalahkan lolap, akan lolap beri kebebasan buat Tocu memasuki kuil kami ini. Sebaliknya jika Tocu gagal, maka aku minta Tocu beramai segera pergi berangkat meninggalkan tempat ini. Nah, bagaimana Tocu pikir caraku ini? Bagus berseru Kang Teng Tian dengan cepat. Baiklah bagiku hatinya siang Wan Goat lega mendengar perjanjiannya Ang Sian Siang Jin itu, sedangkan mulanya ia berkulatir takut nanti Teng Tian kena terpedayakan. Selaka kalau saudaranya itu roboh. Di lain pihak ia bersyukur kepada pendepak itu yang hatinya mulia. Tan Hang sebaliknya, ia berdiam sampai tunduk saja, alisnya pun dikernyitkan. Nona ini ragu-ragu dengan kesudahannya pertempuran itu. Wan Goat melihat sikapnya Nona Tan, ia menghampiri Nona itu. Kakak, kau pikirkan apa tanyanya? Tan Hang menggeleng kepala, kemudian ia menghela nafas. Aku melihat bahwa akhirnya pertempuran ini bakal hebat sekali, katanya. Aku berkhawatir yang dua-duanya bakal celaka bersama Nona Siaw terkejut. Apa kata kakak tanyanya? Tan Hang menunjuk kepada Ang Sian dan Teng Tian. Dua ekor harimau berkelahi, mana dapat mereka berhenti dengan bersahaja sahutnya? Kau lihat saja. Wan Goat menoleh ke arah yang ditunjuk. Kiranya Teng Tian dan Ang Sian sudah mulai bertarung dan pertarungan sudah lantas menjadi hebat. Sebab Kang Teng Tian tidak memikir lain daripada cepat menang supaya ia bisa segera mencari Tiong Yit Hiong. Dengan mendolong Wan Goat menonton terus, pikirannya kacau. Maka ia mencekal keras tangannya Tan Hang guna menungkuli tegang hatinya. Kedua pengikutinya Ang Sian pun menonton dengan mendolong, sedangkan dengan menyiapkan goloknya, mereka harus memasang metu dan bersiap sedia. Hebatnya pertempuran membuat kedua pihak yang menonton pada mengundurkan diri. Anginnya pelbagai serangan hebat sekali, salah-salah orang bisa celaka karenanya. Pertarungan berlangsung dengan cepat, terus dengan hebat. Karena itu walaupun mereka hanya bertaruh, kenyataan mereka menjadi mengadu jiwa. Pihak yang satu bertahan, pihak yang lain hendak merobohkannya. Tak heran kalau pihak yang ini mesti mengeluarkan kepandainya. Sebagai seorang pendeta, orang beribadat pelajarannya Ang Sian Siang Jin berpokok pada Lyok Biye Chia Biye, enam kesempurnaan dan sebagai orang sesat, kan Teng Tian berdasarkan Hek Hie Siakeng, ilmu Hawa Hitam. Sebagai pokok dasar silatnya, Ang Sian menggunakan Lohan Tung, Tongkat Arhat, sebaliknya Teng Tian memperkuat diri dengan Bu Eng Sin Kun, silat tanpa bayangan. Ang Sian sekarang melepaskan tongkatnya, karena bertangan kosong ia mengandalkan Lohan Kun, silat tangan Arhat. Beda daripada pertempuran yang umumu, mereka biasa memisahkan diri sejauh tiga atau empat tombak. Hebatnya pelbagai pukulan membuat Tan Hang dan Xiao Wan Goat mundur lebih jauh lagi, sedangkan kedua murid Xiao Lim Si Ye, pengiringnya Ang Sian Siang Jin entah telah pergi kemana. Xiao Wan Goat berkhawatir bukan main. Kedua lawan itu sudah bertempur lama, sampai mereka lupa pada janji 30 jurus. Di antara mereka pun tidak ada jurus pemisah. Kenapakah kakakku jadi begini sukar katawan Goat pada Tan Hang? Aku berkhawatir, ya, aku pun berkhawatir, kata Nonatan. Boleh dibilang baru saja suaranya Nonatan berhenti atau mereka berdua sudah mendengar seruan tertahan yang hebat, terus mereka melihat kedua orang yang bertempur itu sama-sama mencelat mundur. Tubuh mereka terhuyung-huyung, terus keduanya sama roboh. Menyaksikan demikian mulanya kaget Tan Hang, lantas menarik tangannya Wan Goat buat diajak lari memburu. Wan Goat kaget bukan main. Su Heng teriaknya sambil dia lari tertarik Tan Hang. Selekasnya sampai pada kakak seperguruannya, ia lompat untuk menubruk dan memegang bahunya kakak itu niat untuk digoyang-goyang atau ia menjadi kaget bukan kepalang. Ia mendapati kepalanya Kang Tang Tian sudah pecah, polonya hancur, mukanya penuh darah, nyawanya pun sudah terbang. Su Heng teriak si nona yang terus menangis karena dia habis daya. Justru itu di belakangnya, dia mendengar suara pendeta yang memuji Seng Buddha sembari terus ia berkata dengan suara dalam, Su Heng telah menegakkan aturan kita, ia mentaati perintah Chiang Bun Su Heng, karenanya dia telah berpulang ke Nirwana, Siam Chai. Siam Chai kesudahannya suara itu menjadi serak dan tangisan tertahan. Tan Hang menoleh dengan lantas, maka di sisinya tubuhnya Ang Sian Siang Jin ia melihat seorang pendeta tua berjubah kuning tengah menjura memberi hormat pada pendeta yang lagi rebah tidak berkutik itu. Tadi itu Kang Tang Tian kalah sabar dengan Ang Sian Siang Jin. Dia ingin merebut kemenangan supaya dia bisa mencari Et Hiong, maka sesudah bertempur si Tian lama tanpa hasil, dia mencari saat terakhirnya. Selekasnya ia memperoleh kesempatan yang paling baik, dia lompat menerjang dengan Sabtu hajaran maut kedadanya Ang Sian. Pendeta dari Siam Lim Sia itu kena terdersak, tak dapat ia menangkis atau berkelit. Maka itu terpaksa ia pun menggunakan hajaran mautnya guna membalas menyerang. Dan ia menyambut musuh pada kepalanya. Maka juga akibatnya mereka saling terhajar, dua-duanya roboh. Yang satu kepalanya pecah, yang lain dadanya ringsak. Jiwanya melayang dengan berbareng. Tan Hang mengenali pendeta itu ialah Gou Cheng Tai Su, salah satu dari lima ketua golor dari bahagian kami dari Siaulim Sia. Pendeta mana datang selekasnya dia menerima laporannya kedua pengikut dari Ang Sian tetapi dia tiba terlambat hingga dia cuma bisa menyesal dan berduka. Tengah nonatan diam saja karena dia tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba ia melihat cahaya terang yang lagi mendatangi dengan cepat hingga di lain saat ia mendapati tiga atau empat puluh pendeta menghampiri ke arahnya. Mereka itu pada membawa lentera hingga terang sekali tampak mereka berlerot. Tepat itu waktu, satu sinar tampak berkelebat dari bawah melesat ke atas gunung sampai di tempat mereka berkumpul. Hanya sedetik segera ternyata sinar itu sinarnya sebuah pedang yang tajam yang dibawa oleh seorang pemuda. Setibanya pemuda itu bertindak perlahan menghampiri Gou Cheng Tai Su. Orang pandai dari manakah yang telah datang kemari Gou Cheng menyapa sebelum ia melihat tegas. I Cheng minta suka apalah si Chu memberitahukan nama atau gelaran si Chu yang mulia, anak muda itu berjalan terus hingga ia berada di depan si pendeta terus ia mengangkat kedua tangannya buat memberi hormat sambil dia berkata, Aku yang rendah ialah Tio Yit Hiong. Lo Sian Su, selamat bertebu pula kata-kata Tio Yit Hiong menyadarkan Sia Wan Goat yang setian lama itu masih menangis sesegukan perlahan. Dengan cepat dia berpaling maka di antara terangnya banyak lentera dari para pendeta Sia Lin Si Ye, ia dapat melihat wajah tampan dan sikap gagah dari kakak Hiongnya. Sementara itu Rit Hiong heran sekali. Ia melihat rebahnya Ang Sian yang lagi diangkat oleh beberapa pendeta. Apakah ada terjadi sesuatu? Lo Sian Su ia tanya Gou Cheng. Pendeta itu menoleh air matanya. Dia tak lantas menjawab si anak muda hanya sambil mengawasi muridnya Ang Sian, ia berkata, kalian bawa Ang Su Heng ke Tatmuih dan semua orang lainnya lekas pulang perintah itu dilakukan dengan cepat. Setelah semua muridnya pergi, Gou Cheng menghela nafas dan berkata, tidak disangka-sangka Ang Su Heng karena, karena urusan ini telah mesti kehilangan jiwanya bersama-sama Kang Teng Tian. Hampir pendeta ini menyebutkan hal Ang Sian menempur Teng Tian sebab Teng Tian memaksa mencari si anak muda. It Hiong heran. Ia melihat si pendeta seperti beragu-ragu. Ia lantas menoleh ke sekitarnya, maka sekarang ia melihat rombongannya Kang Teng Tian yang terpisahnya dari ia berdua Gou Cheng kira-kira tiga tombak. Tan Hang lagi berdiri di ambar sama si Yau Wan Goat, di depan mereka rebah mayat satu orang, yaitu ketua partai Tu Leong Tu, sesosok mayat yang berlumuran darah. Ia mengerutkan alis, otaknya bekerja. Lantas ia dapat menerkas sebab musabatnya peristiwa hebat ini. Kakak Tan Hang ia segera memanggil Nona dari hak kentu itu, Nona, apakah, ketika itu Tan Hang tengah berdiri melongong? Ia girang bukan main melihat anak muda itu, yang ia cari semenjak mereka berpisah di Aie Laosan. Ia heran atas datangnya si anak muda yang menggunakan ilmu ringan tubuh yang luar biasa itu. Ia memang tak tahu halnya Yit Hiong Pandegie. Kiam Sud. Sekarang ia melihatnya untuk pertama kali. Pula untuk sesaat, meskipun ia bergerang ia khawatir nanati bertemu pula dengan Tion Yit Hiong palsu. Ia bagaikan baru mendusin dari mimpinya tatkala ia mendengar panggilan anak muda itu. Tidak ayah lagi, ia menarik tangannya si Yau Wan Goat untuk diajak menghampiri. Ia berjalan perlahan-lahan sembari menghampiri itu, ia mengawasi muka orang. Yit Hiong pun mengawasi, malah segera menyapa, Kakak, kakak mencurigai aku bukan? Kakak, akulah Tion Yit Hiong. Kakak, bagaimana dengan Taman Beng dan Saudara Ho Ai Giyok kata-katanya ini melenyapkan kesan Cian Tan Hang? Itulah tanda rahasia dari mereka memisahkan diri di gunung Aie Laosan dengan pertanyaan itu, maka teranglah Yit Hiong ini Yit Hiong Tulen. Bukan main girangnya Tan Hang. Sekarang dia girang tanpa kesan Cian sedikit juga. Maka dia lompat maju akan menyambar tangannya si anak muda sembari tertawa gembira. Dia berkata riang, oh, kau benar-benarlah adik Hiong. Oh, adik, kau membuat kakakmu bersengsara mencarimu berputar-putaran saking girangnya nona ini tak malu-malu lagi mencekal lengannya si anak muda dan berbicara secara terbuka itu, ia sampai tak menghiraukan Wan Goat di sisinya. Nona Siau pun menghampiri, ia menjamret ujung baju si anak muda. Kakak Hiong katanya. Suaranya sedih setelah mana ia terus menangis sedu sedang dan air matanya bercucuran deras. Yit Hiong heran hingga ia melongong. Eh, eh, kalian lagi berpetasan apakah ini tanyanya? Sampai di situ, Gou Cheng Tai Su lantas memperdengarkan suara dinginnya, hektometer ia mengawasi bengis pada Tan Hang dan Wan Goat setelah mana dia berkata, Tio Si Chu, ketika Si Chu tiba di sini barusan, Apakah Si Chu tidak bertemu dengan ketua Haui dari Siau Sip San, Su Tegou Ho Chi? Kenapa Si Chu masih belum ketahui halnya ketua dari Chu Liyong Tu sudah lancang memasuki daerah terlarang kami kembali. Yit Hiong melengat, tapi hanya sedetik, ia lantas merangkap kedua tangannya buat memberi hormat pada pendeta itu. Maafkan aku yang muda, Loh Sian Su, katanya. Yit Hiong datang kemari secara sangat tergesa-gesa, maksudku ialah untuk segera cepat menemui ayah angkatku yang katanya telah terluka parah. Begitulah malam-malam juga aku datang kemari, karena aku tidak mau mengagetkan Haui langsung datang kemari, bahkan aku menggunakan ilmu ringan tubuh Gie Kiam Sud. Demikianlah aku jadi tidak ketahui hal yang dikatakan Loh Sian Su barusan, Wan Goat sementara itu ketahui kesalahannya, sembari menangisya campur bicara, katanya, Kakak Hiong, semua ini adalah salahku. Akulah yang membujuki kakak seperguruanku datang ke Siaw Lim Sia ini hingga kesudahannya terjadi ini peristiwa hebat sekali dan sangat menyedihkan. Kakak, kau bunuhlah aku supaya dapat aku menegus dosaku. Muka cantik dari si Nona menjadi pucat sekali, kedua belah pipinya penuh teralirkan air matanya yang bertucuran ras. Ia menangis sesegukan. Tapi ia mencoba menguasai dirinya, maka juga kemudian, walaupun sambil terputus-putus dapat ia menjelaskan tindak tanduknya bersama Kang Teng Tian kakaknya seperguruannya itu, bagaimana mereka itu sudah mendaki Siaw Lim Siai sampai akhirnya terjadi peristiwa sangat hebat dan menyedihkan itu, sebab Teng Tian dan Ang Sian Siang Jin mesti membuang jiwanya secara kecewa. Mendengar penuturan itu, It Hiong menarik nafas dalam-dalam, matanya mengawasi Gou Cheng Kaisu, pendeta mana berdiam sejak tadi. Kemudian barulah dia berkata, Tio Si Chu, kaulah cuan penolong kami, dengan memandang muka Seng Buddha yang Maha Suci, dapatlah buat sementara itu lolap menyedahi urusan ini sampai di sini, buat ku tak campur tahu pula. Si Chu, segala sesuatu lolap serahkan kepada Si Chu untuk memutuskannya. Sekarang tinggal soalnya In Los Yansu yang lukanya sangat parah, jiwanya terancam bahaya setiap detik, maka itu perlu Si Chu lekas pergi menjenguknya di dalam kuil kami, supaya Si Chu dapat kesempatan menemuinya. Nah, perkenankanlah lolap pergi dahulu. Maaf begitu dia berkata, begitu pendeta itu memberi hormat dan berlalu dengan cepat. Sejenak It Hiong melengat, lalu lekas-lekas ia membalas hormatnya si pendeta. Kemudian ia berdiri menjublah pula karena pikirannya kacau sekali. Ia menengadah langit, mengawasi si putri malam. Ia terus berdiam saja. Selama itu, Tan Hang berdiam saja. Ia melihat dan mendengar. Mulanya beragu-ragu It Hiong ini It Hiong Tulen atau It Hiong Palsu. Ia lalu dapat mengambil ketetapan bahwa orang adalah It Hiong Tulen. Bukan main girangnya. Inilah pemuda dengan siapa ia bersama-sama mendatangi gunung Aie Laosan, di mana mereka bekerja sama menempuh bahaya. Inilah si pemuda yang setian lama ia cari-cari dan baru menemukannya pula. Sekarang ia melihat kekasihnya itu, walaupun baru sepihak sebab ia yang tergila-gila sendiri pada It Hiong digemrengi Siawan Goat. Biar bagaimana ia adalah seorang wanita, dan sebagai wanita tak dapat ia membiarkan lain wanita mencoba merampas kekasihnya itu. Maka juga tanpa ia merasa timbul rasa cemburunya. Tapi ia sabar dan dapat berlaku tenang. Maka ia tidak menyelah guna meneguh Wan Goat. Hanya sambil tertawa ia menyapa, Adik Hiong. Adik, kau sedang pikirkan apa? Kenapa kau tidak lekas-lekas pergi melihat In Lo Chiampu Rit Hiong terkejut? Sapaan si nona membuatnya sadar? Kakak, harap tunggu aku dihaui dari Siawan Lim Siai katanya. Lalu tanpa menghiraukan Wan Goat lagi, ia memutar tubuhnya buat berlari pergi. Tiba-tiba sesosok tubuh berkelebat dan seorang menghadang di depannya si anak muda. Dialah Siawan Goat, nona dari Chuliong Chul. Nona ini memiliki kuih siang tonghian, ilmu ringan tubuh yang mengagumkan. Kakak Hiong, benarkah kau begini tega? Kata nona itu, tampang dan suaranya sedih. Kenapa kau pergi tanpa mengucapkan sepatah kata padaku? Kakak, It Hiong melengat. Terpaksa, ia menunda langkahnya. Tak dapatkah urusan kita ini kita bicarakan lain kali saja tanyanya. Sekarang ayah angkatku yang tengah terluka parah. Kakak, aku tidak berani merintangi kau menjenguk Unlo Chiam Pual, sahutuan Goat. Hanya aku ingat pada kakak Kang Teng Tian. Kakak Kang datang kemari dan mengantarkan jiwanya cuma disebabkan dia mau cari kau buat mendengar kabar baik dari kau, tak senang It Hiong dengan kata-kata nona itu. Ia merasa seperti dibangkit. Maka juga sepasang alisnya bangun berdiri. Tapi dia menahan hawa amarahnya. Nona, aku minta kau jangan bagaikan melihat aku, katanya. Soal cinta bukannya soal yang dapat dipaksakan mendadak Wan Goat menghentikan mengucurnya air matanya, ia pula menggertak gigi. Kau begini tipis perasaan, kau menyangkal cintamu sendiri katanya keras. Kalau begitu kau kembalikanlah kesucian tubuhku It Hiong melengat, lalu mukanya padam. Jangan kau mengacau belu bentaknya. Jangan kau menyembur orang dengan darah. Kau mengfitnah aku. Kau membuatku penasaran Wan Goat juga gusar, sampai tubuhnya bergemetar. Kata-katamu masih mendengung dalam teling aku katanya keras. Apakah yang kau telah janjikan padaku suara si Nona keras tetapi tajam dan menggetar? It Hiong melengat. Ia mengawasi Nona itu, tampang siapa mendatangkan rasa kasehan. Nona itu sangat bergusar dan bersedih sekali. Dia menyintai dan berpepasan. Dia korban cintanya, cinta yang ditumpahkan di tempat yang keliru. Dia telah tersesat. Kesudahannya dia harus dikasehani. Biar bagaimana It Hiong berkasehan terhadapnya. Tapi baginya urusan adalah lain. Orang dengan siapa kau bercinta-cintaan bukannya aku katanya kemudian dengan keras. Ia berkata dengan menguatkan hatinya. Apa yang kalian bicarakan itu tidak ada hubungannya dengan kutubuhnya Wan Goat bergemetar pula. Kali ini ia seperti dihajar guntur. Mendadak ia berlompat atau menubruk It Hiong dengan kedua tangannya ia memegangi kedua bahunya si anak muda terus mengerung-gerung. Hampir It Hiong menolakkan kedua belah tangannya, sebab hatinya pun panas. Syukur di retik itu juga dapat ia menguasai diri. Ia dapat mengerti si nona kalap, sebab orang telah mengakalinya dan merusak kehormatan tubuhnya yang paling suci. Sebab nona tertipu karena dia sangat mencintainya. Ia boleh tak menyukai nona itu tetapi si nona sebenarnya harus dikasihani. Tak dapat berbuat sesuatu, It Hiong menjadi berdiri dalam saja. Wan Goat menangis sampai ia berhenti sendirinya, karena It Hiong berdiam saja. Ia pun tak dapat berkata apa-apa. It Hiong berdiam walaupun pikirannya kacau, ia mencoba berpikir. Ia harus dapat lolos dari urusannya nona ini. Ketika itu sudah jam 4, rembulan indah juga sunyi. Si putri malam yang sudah menggeser ke barat membuat tubuh orang menciptakan bayangannya. Selagi muda-mudi ini sedang menjublak tiba-tiba mereka dikejutkan bunyinya genta jam 5 yang datangnya dari dalam kuil. It Hiong menghela nafas, ia melepaskan diri dari Wan Goat. Ia bertindak perlahan, mulutnya memperdengarkan suara perlahan hampir tak terdengar. Kalau gunting tak memutuskan benang masih tetap kusut dan itulah hebat. Wan Goat pun berkata, kakak Hiong malam ini aku dapat berada bersama-sama kau inilah saat paling berbahagi bagiku. Kakak, biarnya kau menyuruh aku mati, aku tak penasaran atau menyesal. Kakak, It Hiong mengawasi nona itu yang lukanya penuh bekas air mata. Sedih hatinya mukanya si nona toh bersenyum redup. Dia cantik, biar bagaimana dia tetap manis. Sinar matanya nona itu juga mendatangkan rasa haru. Wan Goat meraptikan rambutnya yang pusut. Ya, kakak, aku mengatur sekarang katanya perlahan, tidak selayaknya aku mengemberngi kau. Mendengar suara nona itu, sejenak It Hiong berdiam. Ia heran berbareng berlejah hati, tapi cuma sejenak lantas ia mengasih lihat tampang sungguh-sungguh. Nampaknya sekarang kau dapat menenangi dirimu, katanya. Ya, sahut nona itu. Sekarang aku insyaf bahwa sampai sebegitu jauh tindak tanduku kejam. Memang tak dapat aku memaksakankah supaya kau menganggap aku sebagai istrimu. Laganya apa gunanya nama belaka? Sekarang aku cuma ingin kau memikir menyintai aku supaya aku pun menyerahkan ketika padamu supaya kedua hati menjadi satu, menjadi saling menyinta buat selama-lamanya sampai laut kering dan batu bonyok, supaya hati kita kuat bagaikan kokohnya emas murni. Kakak Hiong, dapatkah kau menerima baik keinginanku semacam itu? Kakak, kau terima lahit Hiong mesti berpikir keras. Lagi satu kesulitan. Menerima tetapi ia telah mempunyai beberapa istri. Tidak menerima, bagaimana sih nona harus dikasihani? Bagaimana kalau nona itu nekat berpikiran pendek? Bukankah secara tidak langsung ia juga yang membinasakannya? Beberapa detik lamanya anak muda ini mengawasi langit. Seng Fajar indah dan nyaman. Di waktu demikian, seharusnya orang tenang dan berpikiran terbuka. Baiklah, aku terima permintaanmu ini, akhirnya ia kata. Cuma dengan begini aku menjadi menyanyiakan kau buat seumur hidupmu. Sebenarnya buat apakah itu hatinya Wan Goat lega? Kakak, aku tahu kesulitanmu, katanya. Tetapi aku tak akan mendatangkan kesulitan untukmu. Di dalam segala hal akan aku dengar dan turut kata-katamu. Buatku sudah cukup, sudah mempuaskan hatiku, asal kau menyerahkan hatimu.